Sesuatu yang baik ini saya coba sharing sesuatu yang sangat-sangat penting yang mana banyak sekali generasi muda atau bahkan juga terkadang mereka yang sudah berumur mereka salah dalam menerjemahkan istilah cemburu adalah tanda cinta. Nah ada banyak orang mempercaya hal ini jadi ketika dia cemburu dan cemburuan dan dia bilang itu normal itu tanda cinta padahal ketika orang cemburu dia akan melakukan hal-hal bodoh bahkan hatinya akan terganggu tidak ada ketenangan di sana bahkan akan banyak bermunculan masalah-masalah dari kecemburuan itu akan ada menuding akan ada rasa curiga tidak ada kebenaran dari rasa cemburu jadi cemburu bukan tanda cinta minta maaf cemburu tanda orang itu bodoh dalam mengelola perasaannya terus bagaimana dengan istilah bahwa Allah itu adalah pecemburu nah sebelum kita bahas jauh sampai disitu silahkan teman-teman muda subscribe terus tekan tanda loncengnya supaya teman-teman muda dapat video-video terbaru besok saya akan buat juga hal yang baru dan ini akan sangat-sangat memberkati dan kemudian komentar-komentar teman-teman semua saya pastikan akan saya balas satu demi satu oke mari kita buka ayatnya supaya kita bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan dan sebelum kita baca saya kasih satu statement yang baik belum tentu benar namun yang benar pasti baik untuk itu standar kita ukuran kita adalah kebenaran sebab kebenaran itu pasti baik 1 korintus 13 ayat keempat 1 korintus 13 ayat keempat dikatakan kasih itu sabar kasih itu murah hati ia tidak cemburu ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong ya jadi jelas bahwa kasih bahwa cinta tidaklah cemburu terus kalau cemburu bukan tanda cinta apa dong tanda cinta tanda cinta yang sesungguhnya adalah kepercayaan ya sekarang begini kalau kita percaya pasangan kita atau kita bisa dipercaya orang lain nah apa yang mau kita cemburuin ke pasangan kita apa yang orang lain mau cemburuin ke kita atau pasangan kita cemburuin ke kita kalau kita bisa dipercaya nah kalau kita cemburu sama pasangan kita maka ada dua kemungkinan yang pertama pasangan kita tidak bisa dipercaya iya dong kalau dia bisa dipercaya apa yang mau dicemburuin nah yang kedua kemungkinan yang kedua kalau pacar kita bisa dipercaya namun kita cemburuan ini penting banget berarti jiwa kita lagi terganggu kemungkinan kita punya masa lalu yang buruk kita diselingkuhin kita dihianati lalu kita bawa itu ke hubungan yang sekarang jadinya kita bawa hanya cemburuan jangan heran akan ada pertengkaran disitu siapa yang mau dicurigain siapa yang mau kalau kita hidup benar kita gak aneh-aneh gak macam-macam terus dicurigain siapa yang mau begitu gak enak ya apalagi yang anak-anak muda waktu kamu dicurigain sosial mediamu sosial media semua diliatin pertemananmu diliatin komen-komenmu diliatin siapa yang kamu like diliatin nah ini kan jadi semacam ada kecurigaan seolah-olah kamu gak bisa dipercaya ya jadi cinta itu kepercayaan cemburu itu bukan tanda cinta tapi tanda kita gagal mengelola hati kita saya beritahu rahasia yang sangat penting supaya hubunganmu itu terberkati dan ada kesetiaan disitu rahasianya cuma satu simple saya beritahu ini rahasianya supaya hubunganmu diberkati dan ada kesetiaan disana cuma satu simple jadilah dipercaya dan ini dia percayalah kepada pasanganmu oke jadilah dipercaya dan percayalah kepada pasanganmu makanya begini perkenalan itu sangat penting ketika kamu pacaran dengan pacarmu ketika kamu PDKT kamu harus kenal dia dengan baik kamu harus kenal dia dengan baik sebelum kamu memutuskan untuk menikah kamu kenal dia dengan baik sampai kamu benar-benar percaya nah saya selalu bilang begini tanda bahwa dia jodoh dari Tuhan ada beberapa tanda tapi saya kasih dua saja ada beberapa tanda tapi saya kasih dua saja yang pertama kalau dia jodoh dari kamu yang dari Tuhan maka kamu ada damai sejahtera oke yang kedua ada kepercayaan kamu percaya kamu percaya sama dia karena kamu lihat track recordnya kamu lihat karakternya kamu lihat nilai-nilai hidupnya kamu lihat prinsip hidupnya kamu lihat dia ke Tuhan bagaimana nah dari situ akan muncul satu damai sejahtera yang dari Tuhan akan muncul satu keyakinan kepercayaan nah begitu kamu sudah yakin sama dia baru putuskan menikah supaya setelah menikah kamu tidak cemburuan sebab kamu bisa percaya dia ya jadi hati-hati hati-hati jangan membenarkan kebodohan yang kita lakukan dengan berkata bahwa cemburu adalah tanda cinta kamu sedang melukai pasanganmu dan kamu sedang melukai dirimu kamu sedang mengecewakan pasanganmu dan kamu sedang mengecewakan dirimu sebab begini itu akan memunculkan banyak permasalahan cemburu bukan tanda cinta nah sekarang muncul pertanyaan bagaimana yang Alkitab bilang bahwa Tuhan adalah Tuhan pencemburu maka jawabannya sangat sederhana ada banyak orang pakai ayat ini untuk membenarkan bahwa kalau cemburu itu normal tanda dia cinta padahal itu keliru nah sekarang saya tanya kita bermain analisa saja kenapa Tuhan cemburu sama kita nah sekarang saya tanya adakah teman-teman yang menonton ini kamu cemburu sama Tuhan kamu cemburu sama Tuhan apa yang kamu cemburuin dari Tuhan nah kalau teman-teman bilang tidak ada saya tidak cemburu sama Tuhan kenapa kamu tidak cemburu sama Tuhan karena Tuhan bisa dipercaya kalau Tuhan bisa dipercaya apa yang kita mau cemburuin sama Dia nah terus kenapa Tuhan cemburu sama kita karena kita sering tidak bisa dipercaya kita mudah sekali meninggalkan Tuhan kita mudah sekali berpaling dari Tuhan baru dua kita tidak dijawab baru ngalami masalah sedikit kita langsung berpaling dari Tuhan ini yang buat Tuhan itu cemburu sama kita kita gampang memfokuskan mata kita ke yang lain kita memfokuskan hati kita ke yang lain ini kan yang buat Tuhan cemburu kan makanya waktu Abraham di Bekasi anak tunggal di masa tuanya keperhatian Abraham jadi terfokus disitu karena apa dia dapat anak di masa tuanya anak yang paling dia cintai anak yang paling mahal harta yang paling mahal tiba-tiba Tuhan bilang Abraham korbankan anakmu yang tunggal supaya apa saudara disinilah hati Abraham sedang dibereskan kembali apakah yang benar-benar disini adalah Tuhan atau Isaac nah kita bilang bahwa Abraham tidak tahu menawar dia langsung mau korbankan kepada Tuhan sampai Tuhan bilang Abraham aku tahu hatimu kalau saya mau bahasakan terjemahan sederhananya Abraham aku tahu hatimu kamu bisa dipercaya kamu setia kepadaku dan aku berjanji kata Tuhan aku berjanji demi diriku sendiri kata Tuhan aku akan berkati engkau berlimpah-limpah karena apa Abraham bisa dipercaya dan terbukti Abraham bisa dipercaya so teman-teman muda anda yang gampang cemburuan anda yang gampang iri hati hati-hati cemburu itu bukan tanda cinta cemburu itu tanda kita bodoh dalam mengelola hati kita untuk itu selama anda masih berpacaran hari ini kalau kamu lihat pasanganmu tidak bisa dipercaya sebaiknya pikirkan baik-baik hubungan itu sebelum kamu masuk di pernikahan kamu akan dihantam digilas oleh rasa kecemburuan dan itu akan sangat-sangat merugikan bukan cuman merugikan kamu merugikan pasanganmu bahkan merugikan keluarga besarmu ya jadi kenali baik-baik kenali karakternya kenali prinsip hidupnya kenali tujuan hidupnya kenali baik-baik baru putuskan menikah sampai kamu percaya kepada dia ya jadi berhenti berkata bahwa bahwa cemburu adalah tanda cinta itu bukan tanda cinta itu tanda kebodohan ya saya banyak dapatin konseling keluarga-keluarga yang yang istrinya cemburuan suaminya cemburuan akibatnya apa teman-teman akibatnya handphone-nya diperiksa setiap hari akibatnya sosial medianya diperiksa setiap hari suaminya marah suaminya merasa kayak dicurigain nah akhirnya cekcok ribut tidak tidak sedikit akhirnya rumah tangga itu jadi rusak dan hancur ya ingat hati-hati dengan pola yang dunia tawarkan tidak semua yang dunia tawarkan itu adalah kebenaran hati-hati jangan ditelan mentah-mentah ukur dengan kebenaran firman kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman segera tinggalkan karena itu akan sangat-sangat membahayakan dan akhirnya saya dapatin rumah tangga banyak yang berpisah hanya karena apa istrinya cemburuan istrinya cemburuan akibatnya istrinya kata-katai suaminya suaminya kata-katai istrinya bahkan tidak sedikit yang akhirnya main tangan main pukul karena apa hanya karena satu kata cemburu ini pesan saya anak-anak muda anak-anak muda yang nonton ini dengarkan baik saya baik-baik dengarkan saya baik-baik jangan coba menikah dengan seseorang yang tidak bisa kamu percaya jangan coba menikah dengannya karena kamu kalau kamu menikah dengan dia dengan orang yang tidak bisa kamu percaya maka di pernikahan kamu akan cemburu buta terhadap dia sebab dia tidak bisa dipercaya jadi kalau kita cemburuan yang pertama kemungkinan pasang kita tidak bisa dipercaya jadi kalau pasangmu tidak bisa dipercaya bertobat bisa dipercaya yang kedua kalau pasang kita bisa dipercaya hidupnya benar jujur tapi cemburuan maka yang kedua ada gangguan di dalam hati kita mungkin karena masa lalu kita dikecewakan ditinggal atau diselingguin yang ketiga kalau kita cemburuan ini penting banget menandakan kita belum dewasa mengelola hati kita kita masih kekanak-kanakan atau mungkin ketika kita cemburuan pasanganmu belum dewasa sehingga dia gampang memunculkan rasa cemburu so berhenti pakai istilah cemburu adalah tanda cinta berhenti pakai istilah itu itu bukan Alkitabia Alkitabia bilang bahwa kasih tidak cemburu oke so sederhana banget yang yang saya mau sampaikan ini sangat sangat sederhana bahwa cemburu bukan tanda cinta bukan tanda cinta adalah percaya aku berdoa kita bisa dipercaya dan pasangan kita bisa dipercaya sehingga berkat Tuhan dicurahkan melimpah atas hubungan yang sedang kalian jalani yang terakhir teman-teman muda jadilah dipercaya dan jadilah pasangan yang bisa dipercaya kamu dipercaya dan pasanganmu dipercaya dan aku percaya hubunganmu pasti kokoh diberkati dan menginspirasi so teman-teman muda please jangan lupa subscribe tekan tanda loncengnya supaya jangan ketinggalan video-video terbaru dari saya dan saya percaya setelah ini hubunganmu tidak dibangun atas dasar cemburu tapi hubunganmu dibangun atas dasar kepercayaan karena kamu dewasa pasanganmu dewasa ada kepercayaan dan berkat Tuhan di sana dan jangan lupa komen saya akan balas setiap komen-komen teman-teman semua tetap semangat jaga kesehatan tetap antusias dan jangan lupa terus andalkan Tuhan juru selamat kita ini yang boleh saya bagikan Tuhan Yesus memberkati haleluya